Halo, berjumpa lagi dengan saya Abung di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Kita lanjutkan pembahasan HTML5, CSS3, dan JavaScript Sekarang saya akan menunjukkan susunan yang berada di body Jika kita lihat halaman website yang lama Itu untuk susunannya biasanya memakai tabel Atau memakai div Atau beberapa hal yang biasanya dipakai untuk penataan Tapi di HTML5, Anda cukup memberikan beberapa tag Dan tag-tag informasi yang kita masukkan Itu sudah otomatis diketahui oleh web browser Dan dikirimkan sebagai data-data yang bersangkutan Intinya seperti itu Dan dengan HTML5, sekarang kita semakin sederhana Untuk memberikan header, memberikan footer, memberikan isinya, konten, dan beberapa hal yang lain Oke, langsung saja Di sini Saya cukup memberikan header Untuk Untuk atas Untuk Biasanya Informasi dari website ini Jangan samakan header ini dengan head ini Head ini adalah informasi halaman yang bersangkutan Dan saya tutup Dan di sini adalah header Otomatis website akan tahu jika ini adalah header Dan saya samakan Dan saya samakan judulnya Semacam itu Dan di bawahnya Kita cukup memberikan nav Untuk tombol Penutupan nav Dan di sini kita bisa memberikan Mungkin UL dan LI Atau mungkin Div Atau mungkin apapun Dan di sini mungkin UL Oke, saya copy beberapa kali Oke, mungkin semacam ini Tombolnya Dan kita cukup memberikan Seperti ini Susunannya Lebih sederhana Oke Dan Kita lanjutkan Untuk semua isi Kita membutuhkan yang namanya Section Oke, jika Tulisan biru Maka ini adalah benar Dan penutup section Otomatis Web browser sudah tahu Saat kita memberikan Tak-tak yang berada di HTML5 Oke, seperti itu Dan terakhir Ada Biasanya ada Kolom di kanan Informasi-informasi update Biasanya seperti itu Dan di sini Kita membutuhkan A site Dan ditutup dengan A site Oke, semacam itu Dan biasanya di sini adalah Isinya Header News Header Berita mungkin Dan saya memberikan Mungkin H3 Dan di sini Informasi Update mungkin Dan Isinya Isi Informasi Update Oke, mungkin semacam itu Dan terakhir Footer Oke, seperti ini Dan di footer Biasanya Isinya adalah Copyright Mungkin Copyright By Mungkin semacam itu Atau link Atau apapun itu Jika komunitas Webnya Sudah besar Dia akan memberikan Banyak hal Lalu di Section Kita memberikan Artikel Artikel Oke, seperti itu Artikel Dan di dalam Artikel Di situ ada Header Ada isi Dan ada Footer Kita memberikan Mungkin Dua Dan mungkin Artikel Satu Oke, di sini Di artikel Di artikel Kita Membutuhkan informasi Juga Header Oke, semacam itu Header Dan mungkin Di header Kita memberikan Mungkin Dua Judul Dan di sini Saya menambahkan A Di sini Mungkin H3 Dan di sini Adalah Sub Judul Satu Mungkin Semacam itu Dan Di sini Adalah Isinya Lalu Kita bisa Memberikan Informasi Bahwa Kedua Ini adalah Judul Dengan HTML5 Kita bisa Memberikan Tag Yang bernama H Group Oke, semacam itu Otomatis Saat Saya memberikan H group Di header Otomatis Web browser Sudah tahu Bahwa Ini adalah Group Dua ini adalah Header Semacam itu Oke, dan Di sini Kita bisa Memberikan Isi Artikelnya Mungkin Banyak Dan di sini Saya memberikan Footer Dan di Footer Biasanya Mungkin Artikel Oleh Mungkin Semacam itu Dan Sesunannya Seperti ini Jadi Jika Anda Mempunyai Banyak Artikel Maka Di artikel Akan ada Banyak Dan Saya Meng-copy Mungkin Saya Letakkan Di sini Dan Di sini Saya ganti Dengan Artikel Dua Oke Semacam itu Dan Jika Saya Lihat Di Web Browser Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Oke Dan Selanjutnya Kita Akan Memformat Menata Tampilan Ini Dengan CSS Oke Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Selam Selam Selamat